bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya di P2K Kali ini saya akan sharing atau berbagi tepatnya berbagi pengalaman tentang menyating sound system masjid langsung saja kita lihat ruang kontrolnya untuk mixer disini menggunakan mixer yamaha mixer yamaha mg82 cx ada 4 channel eh 8 yang 2 seri yang 4 lagi mono sama ada yang ini buat mp3 nya itu buat mixernya buat ampli yang speker yang speker dalam itu pakai toa ZA yang 2030 itu yang 30 watt kalau yang buat ngangkat corong toa yang di atas yang ZA2120 yang 120 watt untuk speker disini menggunakan speker toa speker toa mereknya eh bukan merek tipenya cuma lupa lagi tipenya cuma ini yang 30 watt sama ada 2 biji sama yang di pelapon ada 3 1 2 3 sama disana ya untuk yang ini saya setel di 6 watt karena maksimalnya 6,5 ini saya setel 6 watt kalau yang ini 15 berarti untuk total eh semua speker 15 kali 2 tambah 18 kurang lebih 48 nah karena amplifiernya cuma 30 watt jadi saya pasang di 70 volt jadi dayanya kecorting dua-duanya ya nah untuk setelan toa toa nanti di atas kita lihat untuk toa ada 4 buah masing-masing high impedansi impedansi tinggi pakai matching trapo ya karena biar misalnya misalnya yang dua ada yang low yang dua-nya lagi yang trapo bawahnya itu udah agak gosong lah udah gosong lah jadi diganti pakai matching trapo empatnya keempatnya nah kalau untuk setelan ini setelan mixer paling paling karena ini kuat untuk vokal jadi agak dilebihin di treble sama middle-nya nah untuk di low-nya agak dikurangin dikit sama efeknya agak di besarin lah kalau buat muajin atau wadan nah buat yang itu buat yang hutbah atau hatip itu setelannya kurang lebih sama cuman agak dinaikin lagi middle sama high-nya biar apa biar jelas ke audiennya atau ke jamaah malat jumat nah langsung ini untuk MP3 saya sambungin untuk nyetel MP3 yang ngaji karena kalau misalnya itu ditodong pakai mic suaranya jadi agak pecah nah saya bikin jadi stereo jadi dua L dan R untuk L-nya yang dalam yang spekker dalam untuk R-nya yang spekker corong yang luar kebetulan hari ini hari Jumat nah kita sekalian testing aja ya testimoni langsung nyalain aja nah untuk untuk ngetes microphone mungkin kita matiin dulu yang luar ya biar gak disangka ada apa-apa kita matiin dulu yang luar nah kita coba yang dalam yang dalam C C 1 2 3 T 1 2 C C A C T 1 2 C C A Sini saya menggunakan mic mic sure ya karena lumayan jelas ya kalau berdasarkan pengalaman gak tahu sih kalau di luaran malum bocah atau didak ini kalau pakai ini agak enak lah agak bersih dari mic yang ini 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 gak tahu mereknya apa cuman yang jelas ini enak buat dipakai adan buat dipakai majin juga jelas gitu jadi lantang suaranya coba lagi ya g1 teks 1 2 3 g1 teks g1 teks g1 1 2 teks 1 2 teks 1 2 teks g1 teks 1 2 teks c nah kita ganti coba yang mp3 ya kita pakai jik aja kita pakai jik aja nah kita langsung bunyiin yang keluar ya udah kita coba mainin ya untuk yang RL nya yang jalur musik mp3 ini pan nya atau balance nah ini udah suara full yang di luar aja ya kita masukin lagi yang dalam sedikit biar gak terlalu bising nah ini dibuka full kalau ini full dalam ini tengah ya jadi ke atas ada ke bawah juga ada cuman karena ini buat jumatan kita kecilin lagi yang ada di speaker dalam cukup cukup segini nah untuk penyetelan kita harus memperhatikan yang terutama itu peak ya bagian peak nya karena karena biasanya kalau misalnya yang suara-suara tinggi udah nyentuh peak nyalanya tuh lama kayak gini biasanya gak akan awet gitu jadi kalau gak spool paling ampli yang jebol jadi yang terpenting suara bagus jelas walaupun gak keras juga gak apa-apa cuman kalau pengen keras juga itu ada trik tersendirinya mungkin nanti main di atas lah ya mainnya mungkin kayak lanerai kayak gitulah ditumpuk ke atas ini polymer udah lumayan saya dipasang di arah jam 12 semuanya nah pas nada tinggi ini nyalakan nah satu saya dari mas Ari ini tuh memang normal ya karena emang pas bagian nyentuh nada tingginya kalau misalnya nada rendahnya saja sudah nyala apalagi pas nada tingginya gitu jadi kalau ini untuk peak kalau nyalanya misalnya dikit aja atau redup cerah-redup cerah itu gak apa-apa normal karena emang sesuai pemakaian nah juga diperhatikan clippingnya yang ada di mixer yang di mixer yang di mixer nyala otomatis yang di dua ampli ini juga pasti nyala nah kita coba lihat kesana ya matiin lagi ini suara sengaja saya kecilin biar gak terlalu busy yang di dalam tapi untuk yang mau hajin itu tetap kencang suaranya coba satu kali lagi jadi buat test nah mungkin untuk testing speaker dalam mungkin sudah cukup ya kita akan coba ke bagian toa di luar lanjut lagi teman-teman kebetulan masjidnya tadi lagi renovasi di lantai 2 jadi belum ada akses buat ke lantai 2 kita ceknya di rumah saya aja ya deket kok deket dari masjid nah untuk testingnya ini buatannya sendiri itu ada 4 buah masing-masing 25 watt saya setel jadi sisa 20 watt lah buat amplinya jadi biar gak terlalu pengap untuk arahnya masing-masing ada di arah 4 arah mata angin ke timur, barat, selatan, dan ke utara mas kebetulan ini yang saya ini ke arah timur ya jadi untuk segini menurut saya sudah cukup ya karena yang pertama ini ruang lingkupnya ruang lingkup RW atau rukun warga ya jadi gak sampai satu desa terus yang terpenting itu suaranya jelas dan gak geber gitu soalnya kalau masjid atau umum shola kan biasanya buat dipakai pengumuman-pengumuman yang berhubungan sama sosial kan mau itu kematian mau itu pasianu ataupun macam-macam yang lainnya cuma kan saya sering itu menemukan mesjid-mesjid lain yang suaranya itu kayak ngegeber lah gak jelas gitu bukan sering mungkin banyak ya di teman-teman juga banyak ya jadi itu yang terpenting suara jelas bening juga gak bikin jabwa ke ampli ya mungkin cukup sekian dari saya kami lagi ke judul hanya ini hanya sharing bukan berbagi eh mungkin berbagi pengalaman lah sekarang saya juga ini baru pertama kali ngeplow dan jujur saya suka hobi saya untuk kelistrikannya terutama di bagian per sound systeman khususnya di sound system toayah yang ada di masjid-masjid saya belajar otodidah juga ada guru offline nya juga ada guru online nya juga ada nah kalau untuk guru online saya suka lihat referensinya ke youtube channel nya tutorial Mas Ari ya mungkin nanti saya masukin deskripsi di kolom deskripsi link youtube tutorialnya Mas Ari ya karena itu guru saya saya juga tahu ilmu-ilmu dari beliau dari mulai sound system toayah kayak gimana suara supaya bagus gimana gitu supaya kencang gimana nah kalau setahu saya dari Mas Ari kalau pengen kencang mungkin ditambah lagi peralatan ya bukan volume nya ditambahin karena kalau volume yang ditambahin itu biasanya jebol ke spool nya kalau enggak speker kalau enggak ya ampli nya gitu nah paling alternatif bukan alternatif jadi supaya kencang supaya jauh juga disusun vertikal eh yang lurus apa ya ya itulah pokoknya yang lurus ke atas gitu kayak lanrei jadi contoh kalau ada 4 atau ada 12 masing-masing 4 arah mata angin ada 1 jajar jadi 1 jajar itu ada 4 toata kalau menurut Mas Ari itu bagus dan jauh gitu lantang suaranya lantang juga jauh tembus beberapa kilometer juga tapi untuk yang sound system yang ini juga yang disetting sama saya tembus kok 2 kilometer juga ke arah selatan timur selatan apa itulah pokoknya tembus kesana sampai tembus beda desa juga ini masih kedengeran gitu cuman ya berarti Alhamdulillah mungkin karena faktor yang pertama ini tinggi segini ini tinggi loh walaupun ini ada gedung-gedung yang lain ini segini tinggi karena saya lihat-lihat masjid yang lain nyatunya itu sama kubah kubah masjid gitu biasanya kubah-kubah masjid itu ada yang di bawah gitu nah mungkin untuk saat ini mungkin sekian saja ya dari saya pribadi saya hanya berniat sharing berbagi ilmu dan pengalaman saya nanti untuk temen-temen sekian yang masih temen-temen sekian yang masih bingung tentang bagaimana cara instalasi sound system mungkin boleh dikepoin nih youtube channelnya tutorial Mas Ari Cukup sekian dari saya mohon maaf apabila ada kesalahan terima kasih terima kasih terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih